Rangga, Rangga, mana cintanya? Yes, ini adalah Toyota Hilux Rangga. Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi. Rangga, Rangga, kapan kamu mau dijual? Sebetulnya ini mobil ini ya, udah dari tahun lalu dikenalin. Mukanya begini-gini juga, cuman kayaknya masih mengikuti kayaknya kayak gimana ya pasar di Indonesia? Ya jadinya seperti ini. Ini mobil sebetulnya, basicnya adalah rangka-rangkanya itu kayak leather frame gitu ya, belakangnya masih pakai pair daun, bisa diapapain, utility car sekali. Mobil barang yang bisa dijadiin kayak gini, kayak gitu, dan kayak gitu. Atau ada versi yang basicnya, nanti memang akan di test drive juga. Rasanya seperti apa, nyetir Toyota Hilux Rangga. Akhirnya ada MPH Hilux-nya. Rangga-nya soalnya dari hijang dia ngambilnya. Tipe yang termewah, itu bisa kelihatan dari lampu depannya sudah ada DRL seperti ini, projektor, LED, dan bumper-bempernya tuh mengingi gitu. Kalau manusia tuh gini. Kamu. Tapi ya, dengan bentuk seperti ini, ini mobil cocok banget kalau dipasangin ban MT gitu ya, ban pacul. Itu bisa diapapain di mobil gitu, cocok-cocok aja. Dikasih snorkel apalagi padahal dia bukan ke 4x4. Halux, Rangga, itu cuma tersedia 4x2 aja. Jadi mesinnya, katanya yang akan ada di Indonesia tuh ada 3 jenis. 2000 cc bensin, 2700 cc bensin, 2 TR yang itu. Terus juga, 1 mesin diesel, 1 GD FTV atau yang dipakai di Innova Reborn seperti ini. Ini punya tenaga, 150 horsepower dengan torsi 343, 33... Abis ada di situ, ada. Iya. Gede sih kalau untuk yang diesel. Lebih rekomen yang diesel mobil beginian. Dan bisa dicumi-cumiin gitu loh. Yeay. Ini pinggir-pinggirnya tuh. Nih, udah kayak disediain. Ini buat snorkel gitu. Itu pakai antena, sen sampingnya seperti ini, spionnya seperti ini. Dan ini udah dimodif menjadi mobil box, ceritanya. Gitu ya. Ini kuat-kuat, ini pakai LC sih. Ya, mobil box lah. Ini cabinnya kayak gini. Nah, ini ya versi yang bensinnya ya. Keliatannya kayak gini. Nanti Mamang akan jelaskan. Versi yang standarnya jangan kemana-mana. Tonton video ini sampai habis. Nggak ada RPM. Ventilasi AC-nya seperti ini. Masih puter-puteran. Manual. Dan ini kalau dipaksain juga bisa untuk 3 orang. Cuman kan standarnya emang harus 2 orang aja. Gitu. Atasnya cuman dapat 1 sunshade. Kasih lampu di depan seperti ini. Terus juga ini kacanya belakang. Tuh, rem tangannya rem tangan otot. 5 speed. Nih ya. Keren. Nah, ini ada. Ini karena ini ada temperatur buat di box belakang nih. Ada 3. Harus standarnya cuman 2 ini. Ini buat. Ini katanya. Duh, kalau nggak salah ini pake pick up ayam gitu ya. Buat ngangkut ayam di belakang. Cuman disulap sama Toyota jadi begini. Jadi keren. Lihat deh. Nih, lihat. Dia pake velg yang aerobis seperti ini. Udah keren sekali. Udah dimodif-modif. Ini buat nyimpan barang-barang sini. Terus di belakangnya. Tuh, ini bisa ya jadi rangka tuh bisa dirubah menjadi apa aja. Nih. Ini kayak ini. Ini bisa dirubah jadi untuk warung-warungan di sebelah sini. Tuh. Ada yang mau ngambil koin di sini kan. Lihat. Ada yang pake bol. Tuh, pake pelaknya jadi keren kayak gini kan. Mantap. Coba di sini. Nguh liat camper van-nya. Nih. Tuh, ini camper van-nya lucu sekali. Ini boleh masuk nggak ya? Boleh lah. Boleh masuk nggak sih? Boleh. Boleh ya? Boleh masuk ya. Kita coba ya. Camper van versi Hilux. Tidurnya bisa di sini. Kasih TV, kasih AC. Ada ventilasi ke atas. Ini bisa jadiin tempat tidur lagi. Berarti di sini bisa satu, dua, tiga, empat. Ini ada extended. Ini bisa ditutup-tutup nih. Gitu. Bisa ditutup. Bisa dibuka. Terus ada. Bisa dibuka. Ih. Ada yang. Gimana gue dupak? Nah, ini toilet-nya gitu. Hilux tuh serba guna. Mamang tergolong yang suka karena mukanya tuh konvensional, kaku. Mobil-mobil agak-agak retro tapi modern gitu. Mamang termasuk yang suka Hilux. Rangga. Mamang nggak dibayar ya. Cuma Mamang suka secara pribadi. Kan siap orang beda-beda. Cuma Mamang tembaknya yang suka. Ini buat toilet nih. Dator-datornya bisa shh gitu ya. Oke. Eh, penasaran nggak kalau nyetirnya mau seperti apa? Mamang pengen nyetir yang namanya Hilux. Yang versi standaran banget. Pickup gitu ya. Yang standarnya tuh harusnya seperti itu. Mamang mau nyetir. Ayo. Nah, gini dong dikasih namanya test drive-nya. Akhirnya dari tahun-tahun kemarin cuman display, display, display. Mamang tuh nggak bisa nyobain. Sekarang udah ada unit test drive-nya. Unit test drive-nya ada tiga juga. Ada yang paling rendah. Nanti di sebelah situ lagi kosong. Cuman ini yang menengah. Mamang akan coba yang versi menengahnya. Mungkin yang paling laku adalah varian ini. Terus juga ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu. Ini udah metik. Coba mobil barang. Metik. Langka. Ya ini. Adanya cuman di Hilux Rangga. Mamang akan coba yang ini yang menengahnya. Karena ini mungkin menurut Mamang. Ini adalah yang paling laku nanti yang akan dibeli sama orang-orang Indonesia. Kita coba. Eh, tapi dulu. Tengok dulu. Sini. Jadi Hilux yang akan Mamang coba ini. Udah dikasih beban. Ini bebannya adalah 1,2 ton. Punya panjang bagnya juga. Liat. Wuh. Approach angle-nya juga ada panjang. Dan yang menengah ini. Dia pake velg 16. Kalau yang paling bawah. Dia pake velg 14 inch. Kaleng semua. Nih. Ini juga sama. 16 inch juga. Mamang pengen coba dari tadi. Yuk. Kita masukin. Dibukain sini. Nah, coba dong. Ini duduknya ya. Nggak kayak mobil barang sama sekali. Ya, mobil-mobil elit lah. Tapi ternyata pas liat belakang. Wuh. Barang semua ada ayam. Gitu ya. Kalau nanti ada usaha ayam. Kita coba nih. Mamang cobanya yang manual. Teman-teman, mudah-mudahan nanti Mamang bisa nyobain juga versi yang metiknya. Ini valian yang terendah tuh. Tuh. Pake velg 14 inch. Terus juga belum ada AC-nya. Oke. Mamang coba tuh. Aduh, enak banget ya. Udah power steering segala macem. Ini Mamang bawa beban 1,2 ton. Ini ada tanjakan di depan nih. Kita coba ya. Ini emang 2 GD tuh ya. Legend. Kita coba berhenti di tengah aja. Nih, ini nih. Naik. Aduh, enak banget torsinya. 1,2 ton. Nah, enak sih ini. Ini memanusiakan supirnya. Udah pake AC. Koplingnya surprisingly enteng. Bener-bener enteng. Kalo macet-macetan pake ini sih Mamang juga gak akan komplain ya. Karena koplingnya tuh enteng. Oh iya, sayangnya di Hilux Rangga ini. Tidak ada versi yang 4x4. Cuman 4x2 doang. Sayangnya itu. Coba kalo disediain versi 4x4. Ini muka depannya tuh udah kayak SUV banget. Yang kotak-kotak gitu ya. Kaku-kaku. Jadi kalo di modif-modif agak-agak pake ban pacul. Terus di belakangnya dipake cabin camper. Yang versi military. Itu udah cocok banget. Nih liat nih head unitnya. Karena ini adalah tipe yang tengah. Dikasih head unit yang gini aja nih. Udah pake USB. Udah MP3 pas ini. Ada bluetooth tuh kan. Udah cukup. Emang mobil barang mau nonton? Enggak kan. Dipake kerja lah nih mobil. Ini AC-nya 4. Tuh. Jadi bisa mendinginkan seluruh kabin. Enak. Itu memang gak ada RPM-nya ya. Itu gak ada RPM-nya. Dikasih cup holder. Jadi nyimpen-nyimpen. Sini dingin. Terus pengoperasiannya mudah. Ini ideal banget sih. Cuman masih pake ini. Power and call. Cuman mamang kan kalau mobil barang. Itu bukan soal. Kenapa sih harus pro-end call. Ini biar maintenance-nya murah. Gitu. Mamang pengen coba radius putarnya. Seberapa bagus nih. Hilux. Patah banget loh. Ini patah banget. Wah. Hebat sekali. Jadi. Ini kecil banget radius putarnya. Oke. Mamang suka radius putarnya. Aduh. Mamang pengen deh satu ini. Mobil beginian. Yang bisa menembus-nembus macetan. Tanpa. Khawatir kita disenggol motor lah. Apalah gitu. Enak-enak aja pake Hilux. Rang gak. Cintanya gak ada. Kemungkinan. Trendnya adalah. Ini kan kalau di Thailand sana. Ini dijadikan mobil balap. Kalau enggak bawa muatan. Yang mesinnya tuh dimodif menjadi cumi gitu loh. Jadi cumi darat. Kemungkinan bisa jadi trend seperti itu. Ini kalau lagi macet-macetan. Low speed gini ya. Mamang lepas kopling. Tuh. Gasnya dikit-dikit. Jadi gak pegel. Dan ya untungnya ini. Koplingnya enteng sekali. Tuh Toyota. Mudah-mudahan harganya pas ya. Dan kan ada beberapa varian. Dan varian yang paling rendah itu adalah. Yang 2000 cc bensin. 2700 cc bensin. Dan yang dieselnya. Ya ini. Pake 2GD. Kita mundur ya. Apa ada kamera mundur? Oh tidak ada. Ini pengoperasiannya mudah sekali nih. Masih orang cepet kenal lah. Udah. Recommend sih. Recommend. Untuk bawa barang. Apalagi muatannya sampai 1,2 ton gini. Biasanya bisa kencang. The best. Ini kan. Yang tipe tengah. Sama yang bawah. Itu pake lampu yang biasa kayak gini. Pake halogen. Nanti yang tipe Matic. Itu bakal ada DRL-nya. Beda sendiri. Nah mamang coba yang Matic-nya juga nih. Hihi. Rangga. Come on. Ah. Coba nih yang Matic-nya. Oh yang Matic-nya. Beda ya. Kalau yang Matic itu ada konsol tengah. Gitu ya. Joknya jadi terpisah. Jadi ini setia katanya. Gitu ya. Pasangannya cuma 1. Kalau itu bisa 2. Jadi Matic aja kalau mesti ya. Terus yang Matic. Yang paling tinggi ini. Ada orange-orangenya disini. Keren. Cupholdernya juga jadi berbeda gitu ya. Yang tadi kan agak rumit gitu. Desainnya. Kalau ini bener-bener cupholder. Yuk kita coba. Nah pakai dulu. Buat keselamatan. Matic. Kita coba. Mobil beban dipasangin Matic. Gitu ya. Jarang sekali. Kita menemukan yang Matic kayak gini. Oke. Let's go. Nah biasanya kan orang-orang kan. Kenapa pilih manual? Karena takut gak bisa nanjak dan segala macem. Cuma tenang. Karena 2GD FTP ini adalah merupakan mesin legendarisnya dari Toyota. Yang torsinya besar. Pakai turbo. Kemungkinan nanjak. Ini nanjak di depan. Kita menggunakan rute yang sama. Kita santai saja disini. Set. Berhentiin. Gede banget tenaganya. Sudah. Ini soal nanyak-nanyak udah. Gak usah diragukan lagi. Karena torsinya gede banget. Untuk yang Matic. Dia udah dapet head unit double din seperti ini. Cuma ini masih bukan layar LCD ya. Masih pakai matrix. Seperti itu tuh mungkin kelihatan tuh. Terus tetap gak ada RPM. Cuma kalau Matic sih gak perlu RPM banget ya. Udah pindah sendiri kan giginya. Gak perlu. Oh kita harus pindah-pindah gigi di RPM berapa. Enggak. Cuma. Ini kan panjangnya 5,3 meter ya. Yang panjang adalah bugnya. Nah. Kalau lagi muter kayak gitu. Yang harus dikhawatirkan adalah tamparan bug belakang. Karena departure angle-nya tuh panjang sekali. Jadi harus diperhatikan kalau lagi muter-muter di perkotaan. Walaupun radius putarnya kecil. Ini mobil terlalu enak. Mobil barangnya terlalu enak. Terlalu nyaman ini buat supirnya. Bisa ngantuk. Ini mungkin kalau bawa beban. Jadi kebawahnya tuh kayak empuk ya. Kalau gak bawa beban kayak gimana ya. Mamang belum tahu. Dan mudah-mudahan ada full review nanti sama Om Mobi. Ya ini karena cuma test drive. Atau first drive lah. Istilah bagusnya. Ini lebih perfect lagi kalau dikasih kamera parkir belakang sini nih. Tuh kecil gitu ya. Karena di belakang sini mamang gak bisa lihat apa-apa. Kehalangan sama barang. Nah ya. Puas ya sama Rangga ya. Nanti mudah-mudahan tungguin aja review-nya di Motomobi. Eh iya satu lagi. Matic udah pake power window. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.